Kita beralih ke informasi lain, pemirsa DPR RI menyatakan belum menerima surat presiden terkait dua rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law yang diprioritaskan Presiden Joko Widodo. Dua RUU yang disebut yakni terkait rancangan undang-undang perpajakan dan juga RUU Cipta Lapangan Kerja. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan nantinya RUU itu baru akan dibahas oleh DPR RI setelah ada surat presiden yang masuk. Pembahasan sendiri, menurut Puan baru bisa dimulai pada pertengahan Januari 2020 mendatang. Pasalnya DPR RI baru saja memasuki masa reses pada 18 Desember 2019 hingga 10 Januari 2020. Kendati demikian semua Omnibus Law yang diwacanakan presiden sudah termasuk dalam 248 RUU yang menjadi program legislasi nasional. Bahkan RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi salah satu dari 50 prioritas tahun 2020. Yang pertama terkait dengan permintaan pemerintah, terkait dengan dua rancangan undang-undang Omnibus Law yaitu yang pertama satu Cipta Lapangan Kerja dan yang kedua adalah terkait dengan perpajakan. Sampai masa sidang ini ditutup kami belum menerima surpres dari pemerintah atau dari presiden. Ada pun dari 50 RUU tersebut, sudah ada empat Omnibus Law yang menjadi prioritas tahun 2020. Empat Omnibus Law itu, yaitu RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, RUU tentang kesehatan nasional, RUU tentang kefarmasian, RUU tentang cipta lapangan kerja, dan RUU tentang ibu kota negara. Dari Jakarta, Amelinda Zanetta, Adrian Toyuono, Nusantara TV melaporkan.